Pem t deze-je! Selamat sore, oke saya perkenalkan dulu pada saya Saya wendy Jopunak bersama nanti di sini ada rekan-rekan saya di sana ada Dita di sana adaیکri Di sana ada Ucub, di belakang ada mamer, mungkin mereka ga kelasnya di kamer dan menjelaskan tapi juga sampai ada gantian giliran menjemahkan tapi pertama mulai dari saya dulu Jadi, mungkin pertama saya mulai dulu dari kakak, mungkin boleh memperkenalkan diri. Oh iya, nama saya Andre, saya milik dari Jokotetra, dan mari kita lanjutkan interview-nya. Oke, oke. Jadi, aplasti dulu ya. Kami dari sini itu untuk mengerja, untuk dalam rangka menulis tugas dari mata kuliah, alam diri kebutuhan, enterprise. Jadi, tujuan kami di sini adalah untuk menjelaskan setangka, apa itu metode analisis coaching country, gitu. Sebetulnya nggak terlalu sulit sih, tapi kami jelaskan, dan sebisa mungkin sesingkat mungkin seudah dimengerti untuk itu. Kakak kalau ada yang nggak mengerti, boleh bertanya, saya di diskusi persimalah kurang lebih. Oke? Jadi, kita mulai aja ya, Kak. Oke. Kakak mungkin ada pernah dengar nggak mengenai coaching country, istilah yang rapi, ini dari sepangan ini? Hmm, mungkin kalau implementasinya kayak gimana, aku mungkin paham. Cuma kalau istilah aku kurang sangat. Nah, itu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari situ. Coaching country itu ada etimologi katanya, asal-masal. Dengan coaching itu artinya kompas, jarum yang menunjuk ke arah. Dengan country itu artinya sebetulnya management. Jadi ini tuh sebetulnya ya, sesuai nama sih, cara management yang menunjuk arah, gitu. Oke? Kalau mau lebih literalnya lagi, sebetulnya coaching country itu cara metode controlling direction in which a company or a project goes, gitu. Supaya objektif dari management tingkat atas tuh jalan terus sampai tingkat bawah, kurang lebih kayak gitu. Coaching country ini, complex management seperti yang tadi saya baru sebut ya, Serves to align entire organization's source in action with strategic challenge, gitu. Bagaimana tujuan dari atas tuh turun sampai ke bawah, sampai level managing ke bawah, sampai ke ke bawah, gitu. Mungkin kita langsung aja lanjut. Ini ilustrasi, tapi big mesh. Ini ada generic strategic planning model. Ini kalau kalian lihat, bisa dilihat nih agak piramida ini segitu. Bagaimana dia mulai vision, mission, project goals, strategy time. Ini kan setelah kayak turunan kan dari PGV yang lebih tinggi sampai ke level yang lebih rendah. Kayak benar-benar akan bisa dikerjakan, gitu. Gitu. Sampai ini mungkin ada pertanyaan? Iya, drop-nya kurang kecil tuh. Oh iya ini, iya. Kira-nya kayak love it ya. Oke. 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 Jadi ini juga, apa ya, kurang lebih, bagaimana kita menciterakan ya, long range planning model. Mulai pikir coaching planning itu dimodelinnya kurang lebih kayak apa. Ini, dimana kita mulai dari purpose, misi dan visinya. Harus diturunin lagi, kita perlu nanya. Kayak kenyataan kita, reality itu sekarang keadaan dari bisnisnya kayak gimana. Terus kita tentukan juga desire future-nya apa, gitu. Ya kan. Yang ingin, sebetulnya, kita capai. Dari mana ini, underline contradiction adalah halangan dan pertangan yang harus dilewatin. Untuk pahaya dari current reality, kita harus capai ke desire future. Ya kan. Dari sini kita bisa, dari dua ini bisa kita turunkan ada strategic direction. Buat ngelewatin, apa namanya, underline contradiction. Untuk ngelewatin tantangan ini, mencapai desire future. Baru abis itu kita langsung, dari udah adanya arahan strategi, kita bisa turun ke rencana operasional yang benar-benar faktas. Oke. Kurang lebih masih logis ya, kayak, tentukan tujuan mau gimana. Tentukan kayak mau jadi apa, dan bagaimana cara mencapai itu. Gitu. Ada pertanyaan? Aman-aman. Oke, luar biasa. Oh, kakak sangat apa ya? Cepat menangkap ya? Kebayang sih, karena gak beda jauh sama scientific method sih. Ya, sebetulnya ya. Balik lagi masih scientific method sih. Untuk banyak hal gitu. Management sekali pun juga gitu. Ini juga ilustrasi lain gitu. Dari yang baru saja tadi saya jelaskan bagaimana. Vision. Vision. Ya kan? Sama shared value. Itu diturunin ke assessment environmental tuh. Kayak waktu kemarin mungkin masih ingat ya kita. Ada interview tentang Porter's Force. Oh, oke, oke, oke. Mengenai bagaimana kita menilai makbulan business gitu kan. Ya kan? Itu ada. Nanti diturunin lagi ke strategi. Habis itu objektif strategi. Habis itu kayak action plan. Semuanya tuh kayak turunan-turunan sampai dari sesuatu yang abstract. Berikutnya bakal dijelaskan sama saya. Dita. Jadi di Hushin Cafe ini ada tiga principles. Dalam daerahnya class Hushin Cafe ini. Yang pertama itu plan do check act cycle. Jadi karena dia bentuknya adalah sebuah siklus. Maka plan do check act ini bisa dimulai dari plan dulu. Atau malah bisa dimulai dari act dulu gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan. Dari prinsip ini kita dapatkan sesuatu kesimpulannya. Berikutnya. Terus yang berikutnya adalah parental principle. Yaitu dia fokus on the vital view. Dan yang terakhir. Cost and impact relationship. Nah, untuk plan do check act nya. Ditunda dulu. Kita ke parental principle dulu. Nah, parental principle ini. Dia dijelaskan bahwa. Dari prinsip ini kita dapatkan satu kesimpulannya. Bahwa 20% dari sebuah aksi itu. akan mempengaruhi 80% hasilnya itu jadi kita perlu menentukan suatu prioritas sebanyak 20% dari keseluruhan aksi yang bakal kita jalani tapi yang benar-benar jadi prioritas itu kita jalankan cukup fokus ke 20% itu maka itu akan menjawab hasil dari 80% yang ingin kita capai jadi kayak misalnya ada tugas wangkok yang kerja cuma 20% jadi yang ditekankan disini bahwa kita tidak perlu fokus ke banyak hal tapi cukup ke 20% yang jadi prioritas di awal kita nah itu nanti akan menjawab 80% dari hasil yang ingin kita capai dan ya untuk berikutnya kita evaluasi dan kita jalankan 20% yang berikutnya nah kan kali ini saya ucapkan jadi kan tadi berprinsipnya dari honsien kali itu tadi prosesinya secara lidahnya itu gimana jadi di proses honsien kali ini itu ada 5 tahap yang pertama itu kita cari tahu dulu apa visinya dari suatu organisasi itu nah dari visi itu kita dapatkan tujuan strategis sama objektifnya itu apa lalu dari setelah mengetahui visi dari organisasi tersebut kita tarik ke bawah untuk mengetahui bagaimana posisi kita saat ini yaitu untuk mendapatkan status saat ini jadi kan tadi sudah tahu visinya terus kita lihat dulu kondisi saat ini gimana untuk mendapatkan status seperti ini habis status ini kita lihat lagi bagaimana bagaimana tujuan akhir dari tujuan dari organisasi ini mau kemana jadi dari proses itu kita dapat kondisi target yang penting disampai itu apa setelah tahu kondisi targetnya apa bagaimana kita dapat sampai ke kondisi target tersebut nah dari tahu bagaimana caranya kita dapat membuat rencana pengembangan improvement setelah rencana pengembangan itu dibuat apakah kita sudah sampai di sana setelah rencana improvement atau belum nah kalau misalnya belum selesai kita harus melakukan key performance index dan ratio proses dari planning improvement biar bisa dilakukan riset lagi bagaimana agar sampai ke tujuan yang kita yang kita buat lalu selanjutnya tadi kan masih prinsip tentang plan tapi kan bisa aja act dulu baru jadi proses sebenarnya itu bisa act bisa plan tapi disini act dulu yang pertama ada sedapan step yang pertama itu step pertama itu mengetahui visi dari perusahaan tersebut dan sasaran strategisnya itu gimana itu act terus setelah tahu step pertama itu lalu masuk ke bagian plan di bagian plan itu ada ada lima step dari yang step dua itu kita kita harus tahu tantangan strategis dari unit bisnis ini apa dari step pertama itu ke step kedua lalu setelah tahu tantangan strategis dari unit bisnis ini kita buat targetnya dari unit bisnis ini apa setelah tahu kita target unit bisnisnya apa lalu langsung ke step empat step empat itu dari unit bisnis secara umum kita sering tahu itu tantangan dari setiap departemen itu apa jadi tadi yang step satu dua tiga itu masih secara umum masih secara garis besar tapi untuk step empat lima enam itu sudah lebih sompit ke departemennya gitu setelah step empat tahu tantangan dari setiap departemen itu ke step lima yaitu target dan kondisi tujuan dari departemen itu apa lalu setelah tahu targetnya apa kondisi akhirnya apa lalu ke step enam yaitu membuat rencana pengembangan dari departemen tersebut nah setelah melakukan plan dari step dua sampai step enam itu lalu lanjut ke tahap eksekusi yaitu di step tujuh yaitu eksekusi dari rencana tersebut yang tadi di step dua sampai enam itu kita rencanakan dulu di step tujuh ini kita langsung eksekusi dari rencana tersebut nah setelah eksekusi kita lantut ke step japan yaitu korset nah korset disini kita ya tadi setelah korset eksekusi tersebut gimana nih ratio dari korset tersebut apakah masih banyak yang belum berhasil atau masih banyak yang kurang habis itu kita lakukan establishment lagi dari kakek key performance indikatornya habis itu kita berkakek ke step satu atau langsung ke step dua itu bakal saya perlukan cycle skusmennya sampai semua targetnya itu tercapai kenal ini saya Sipri saya akan lanjutin penjelasannya mungkin dimulai dari kakak sebagai presiden itu bakal menjelaskan kakak punya visi sama strategi objektif api pasaran kakak pasaran strateginya itu bakal diturunin ke vice presiden kakak atau direktornya direktor kakak yaitu untuk pengembangan tantangannya dari strategi objektif kakak untuk habis ini namanya melalui visi sama objektifnya itu dari direktor ya bakal diturunin ke plan manager untuk habis ini namanya feedback tentang interpretasi tentang challenge-nya gitu tantangan yang harus dipenuhi gitu kalau sudah masing-masing memberikan feedback antara direktor sama plan manager tentang tantangannya tantangannya itu nanti di formalisasikan jadi dokumen gitu namanya business unit challenge dari business challenge itu plan manager melaporkan ke presiden bisnis unit objektif kita wajah gitu nanti itu juga bakal masing-masing memberikan feedback antara presiden dengan plan manager dan apa sih namanya dengan segera strategi objektifnya kira-kira apakah terlalu apakah terlalu tinggi atau rendah atau bahkan bagian bisnis objektifnya yang harus disambah atau dikurangi gitu atau di diubah nah sama untuk bagian department improvement plannya ini bagian yang lebih kebawahnya lagi yang dimulai dari plan manager jadi kan dari sini mudah nih dari cara-cara itu masing-masing department manager itu punya namanya punya objektifnya sendiri dari objektifnya sendiri bakal sama department manager sama supervisor masing-masing mengidentifikasi sama mencantau prioritas untuk menyelesaikan objektif ini dalam hal proyek gitu jadi ini intinya mau planning proyek buat bisnis masing-masing memberikan feedback kalau terasa sudah cocok dengan department objektif dan proyek yang seperti gimana itu baru bakal dibentuk kelompok untuk proyek tersebut bakal dibentuk proyek leader proyek coach sama improvement nya habis itu untuk setelah dibentuk timnya bakal direncanakan aktifitas apa yang bakal dikerjain di proyek di dalam tim proyek ini dan itu bakal dilegalkan dari situ bakal didaftarin apa yang bakal dikerjain di proyek tersebut dari situ bakal dibahas juga sama bisnis unit vice president ini juga istilahnya proyeknya di approve untuk berani jadi sebenarnya lebih ke bisnis organisasi secara berbeda tapi secara umumnya seperti ini ini banyak banget ya ada berapa slide ini kalau dipotong bisa 5 menit matrik machine country kakak pernah lihat yang kayak gini oh iya matrik machine country itu yang bagian X matrix ini kan ada bagian yang paling objektif paling gede bagian bawah X matrix bagian kiri X matrix dibagi-bagi dari yang paling tinggi nah dari sini juga ada istilahnya improvement dari yang paling gede ini nah kenapa dijadiin matrix karena sebenarnya dari improvement sama apa yang harus diselesaikan di bagian kiri itu bakal dicocokin mana yang istilahnya memenuhi gitu dari maaf gak mantap terus mungkin dari dari sini bagian kanan dari X matrix itu target-target yang untuk diimprove yang mana yang mana di-list disini apa saja target-nya dari apa saja bakal dicocokin juga sama yang yang tadi di ciri atas ini dibuletin mana yang cocok dari improvement ini apa yang bakal target-apa yang bakal diimprove dengan improvement ini dari action plan-nya anak-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an berarti bentuknya bakal jadi kayak gini mungkin lebih familiar yang ini mungkin yang ini akan dijelaskan selanjutnya halo halo aku Salman jadi sebenarnya sudah familiar belum untuk ID ini sudah berang ID bayang belum pernah di aplikasikan secara teknis kalau misalnya sudah pernah ya kalau begitu saya akan mulai sebalik itu jadi di in-country ini terdapat target apa saja yang bakal dicapai oleh perusahaan atau proyek tersebut kemudian dari target tersebut kita urutkan importance-nya kepentingannya mulai dari satu yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu yang paling penting kemudian di matrix 1 terdapat meme atau how itu kayak apa saja yang bakal dilakukan untuk dicapai target tersebut kemudian dari target tersebut ini juga ada important lagi tapi digambarkan oleh misalnya bulet bulet putih itu sebenarnya 9 sangat penting kemudian bulet bulet hitam itu yang lainnya 3 yaitu biasa saja jadi ya tidak penting sama tapi tidak penting yang paling bawah itu ada 3 yaitu 1 itu tidak penting ada juga yang tidak ada sama sekali tidak berkaitan atau tidak dilempas dari sini kita taruh misalnya ini penting banget ya jadi bulet jadi apa? bulet putih ya berkaitan berkaitan kemudian misalnya ini penting tapi tidak penting amat jadi kita taruh bulet hitam yang paling bawah tidak penting jadi kita taruh sebagian tapi ini kosong total dari kepentingan semua ini adalah important target dikaliin dengan skala tadi benar jadi totalnya itu adalah important sampai di sini kawan-kawan wawancara kita wawancara interview penjelasan kami presentasi kami dengan Kak Andre sebenarnya Kak Andre mengalamannya wow nanti video ini akan di-share juga di fanpage dari dosen kami tersebut Pak Ri semoga buat nanti yang nonton video ini juga memberikan sedikit insight mengenai beberapa hal baru jadi untuk sekarang sekian dan terima kasih